Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka bersama timnya kembali melakukan uji coba makan bergizi gratis di SDN Klampis Ngasem, Tiga Surabaya. Menurut Gibran, uji coba makan gratis di beberapa tempat sebelumnya masih ada cukup banyak evaluasi. Oleh karenanya, Gibran menilai jika agenda kali ini yang terbaik dibandingkan sebelumnya, karena SOP-nya sudah berjalan dan ia menerima masukan-masukan dari pengamat, orang tua, hingga netizen. Sementara itu, wali kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan jika UMKM penyedia makan gratis sudah mendapatkan sertifikat dari dinas terkait kebersihan dan sanitasi yang dikeluarkan dinas kesehatan. Saya kan sudah bilang setiap kota pasti bervariasi. Kemarin Rp14.000-Rp15.000 dengan menu, lauknya tadi apa? Hayam, hayam, saus manis ya? Hayam, ada sayur, ada melah, nasi, ada susu. Jadi, komposisinya yang ideal memang seperti itu. Anggarannya dari mana sih, Mas CSR? Kalau ini CSR, ya, dari Mas Gucek. Jadi, sekali lagi yang hari ini UMKM-nya dapat, murid-muridnya dapat, module-nya juga dapat. Jadi, benar-benar multiplier efeknya luar biasa sekarang, Gibran. Ketika ada UMKM, maka UMKM-nya ini sudah dicek mendapatkan sertifikat dari dinas kebersihan terkait dengan sanitasi dan lain-lainnya. Yang kedua, makanan yang disampaikan oleh teman-teman foto tadi, itu ada menu-menu yang disitu ada kandungan gisinya. Yang mengeluarkan adalah dinas kesehatan. Jadi, ini sekaligus mengurangi gisi buruk, stunting, kita tetap akan jajah. Yang ketiga, di sekolah ini ada pemilahan sampah, di setiap sekolah. Jadi, ada organik dan berat-beratnya. Jadi, ketika ada sampah plastik, maka sampah itu akan kembali ke anak-anak. Akan kita berikan ke bank sampah, bank sampah akan dijual, maka uang yang dari hasil plastik tadi masuk ke anak yang makan tadi, melalui BOPF. Jadi, nanti akan masuk lagi. Jadi, plastik kita menghasilkan uang untuk anak yang diberikan makan gratis tadi.